Ya poperswa istri yang seharusnya disayangi justru diadinya ya suaminya sendiri. Peristiwa ini terjadi di Pekanbaru Riau, di mana seorang wanita cantik mengalami luka lebam akibat tengah niayaan yang dilakukan sang suami. Ya usai dilaporkan, polisi pun langsung bertindak cepat dengan mengamankan pelaku. Didampiki kuasa hukum, perempuan berinisial N ini mendatangi unit pelayanan perempuan dan anak Poresta Pekanbaru Riau. Ibu muda ini melaporkan suaminya ke polisi karena telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap dirinya. Menurut pengacara, korban dipukul berwarang kali di bagian kepala dan muka hingga mengenai mata kiri yang menyebabkan luka lebam. Tidak hanya KDRT, korban juga mengalami gucangan batin karena dipisahkan dengan anaknya yang masih berusia 2,5 tahun. Korban mengungkapkan, pemicu KDRT lantaran sang suami cembulu dan curiga terhadap dirinya yang dituduh telah berselingkuh. Dalam hal ini, klien saya mengalami kuncangan batin dikarenakan dipisahkan dengan anak kandungnya yang masih berusia 2,5 tahun. Hari ini klien saya tidak bisa berjumpa, ditutup aksesnya oleh suaminya untuk berjumpa sama anaknya. Sementara itu usai menerima laporan, aparat floresta bekan baru langsung menangkap suami korban, Tresno alias AX, ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka mengakui dan memenangkan telah melakukan penganiaan pada istri sakit. Di dalam sebuah mobil, di jalan Haji Imam Ungandar, sekitar pukul 22.30, menggunakan tangan dengan cara menampar wajahnya berkali-kali. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang kerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yus Rizal, AINews, melaporkan.